Baiklah kita lanjutkan soal nomor 3 Bimetal dibuat dari logam P dan Q yang memiliki koefisien muai panjang berturut-turut Berarti diketahui koefisien muai panjang berarti alpha ya Alpha P sama dengan 0,00017 per derja celcius Dan alpha Q adalah 0,00024 per derja celcius Nah dimana ini otomatis alpha Q nya lebih besar dari alpha P ya Nah saat dipanaskan logam P akan melengkung ke arah logam Q Apakah pernyataan tersebut benar? Berarti katanya si P itu akan melengkung ke Q Benar gak gitu? Nah jadi kan kalau rumus delta L itu kan dia adalah L0 Eh kok alpha? L0 ya L0 ya kali alpha kali delta T Jadi kalau delta L nya semakin besar berarti alphanya juga semakin besar Nah pada kasus kita ini alpha Q Alpha Q itu adalah paling besar dari alpha P Otomatis nanti delta LQ juga akan lebih besar dari delta LP Nah seharusnya si delta L Berarti dia katanya P melengkung ke Q Seharusnya Q melengkung ke P ya Q melengkung ke P Nah karena delta LQ lebih besar daripada delta LP Nah sehingga ini pernyataannya adalah salah ya Ini pernyataannya salah Yang benar itu adalah yang ini Nah ini yang benarnya Oke Nah ini yang benar-benar itu